Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai rancangan database aplikasi pendaftaran mahasiswa baru yang akan kita buat. Nanti untuk menjelaskan antara hubungan panitia dan pesertanya, nanti di bagian peserta, peserta dapat menunjungi halaman utama website, melakukan pendaftaran dan melakukan login, serta menjelaskan kartu bukti pendaftaran. Sedangkan nanti di user panitia, nanti panitia dapat melakukan login, dapat mengolah informasi pendaftaran, mengolah data fakultas, mengolah data podi, dan mengolah data pendaftaran. Untuk mekanisme pendaftarannya di sini, dijelaskan untuk mekanisme pendaftaran mahasiswa baru pada aplikasi ini dimulai ketika admin menentukan waktu pendaftaran dan waktu pengumuman lulus administrasi pendaftaran. Selanjutnya untuk peserta, dapat membuat akun pendaftaran dan mulai melakukan pendaftaran. Pendaftaran pada aplikasi ini terdiri dari 4 tahap. Pertama, peserta mengisi biodata. Kedua, yang lalu memilih fakultas dan kodi yang terdapat pada sistem PMB. Kemudian mengupload pasmoto 3x4 untuk kita set ukurannya maksimal 500kb dengan format jpg dan berikas syarat pendaftaran dalam satu file ukurannya maksimal 2mb dengan format pdf. Tahap terakhir, peserta dapat melakukan pencekan kembali atau meresum pendaftaran dan melakukan finalisasi pendaftaran. Jika sudah selesai melakukan pendaftaran, maka peserta dapat mencetak kartu bukti pendaftaran secara online. Selanjutnya, panitia akan melakukan verifikasi pendaftaran. Hasil dari verifikasi tersebut adalah peserta dinyatakan lulus atau tidak lulus administrasi pendaftaran pada sistem penerimaan mahasiswa baru. Untuk perancangan database-nya, kita akan membuat satu database bernama app.pmb.db. Untuk membuatnya, teman-teman langsung saja ke welcome host php.yf ini. Kemudian klik new dan membuat nama database dan disesuaikan nama ini. Kemudian buat tabel fakultas, tabel informasi, tabel pendaftaran, tabel prodi, tabel user, dan tabel user role. Untuk menambah tabel, teman-teman tinggal mengklik new di bagian database app.p.md.db. Kemudian masukkan nama tabel dan juga isi field tabel. Untuk isi field tabelnya, kita mulai dari tabel user role dulu. Untuk tabel user role, disini ada tabel id dan tabel role. Untuk tabel id bertipe integer 50 autoincrement. Kemudian untuk tabel role, menggunakan tipe data part chart, sebenarnya sudah buatkan karakter. Kemudian disini juga ada tabel user. Untuk struktur tabel usernya, ada id dengan autoincrement berkipa integer. Role id yang merupakan presenting dari tabel user role. Ada tabel nama, dan tipe data part chart. Ada tabel email, tipe data part chart, tabel password, tipe data text, create app, tipe data, date time, dan juga update app dengan tipe data, date time. Kemudian disini juga ada tabel informasi. Di struktur tabel informasi, ada id dan autoincrement. Dan tipe data integer, kemudian ada tabel buka, tipe data date, tanggal tutup, untuk tanggal tutup pendaftaran, tipe data date, tanggal peneman, tipe data date. Kemudian ada bibit tabel fakultas. Di struktur tabel fakultas ini, ada id, dan primary pay of the increment, tipe data integer. Kemudian ada tabel nama fakultas, tipe data part chart. Kemudian ada tabel pro d. Dan struktur, ada id, dan tipe data integer, dan terautor informasi. Selanjutnya ada tabel fakultas id, dengan region k, fakultas id, yang terautor informasi. Kemudian ada nama probi, dan tipe data part chart. Untuk membuat tabel dengan autoincrement, misalnya kita buat nama tabelnya adalah id, kita buat nama tabel contoh, kita buat nama tabel 1, untuk cara pembelatan tabelnya. Kemudian tipe data nya, kalian pilih, bisa part chart, date time, atau nilainya, sesuai yang dijelaskan tadi. Kemudian masukkan jumlahnya. Kita menunjukkan dulu, untuk menambahkan autoincrement, untuk autoincrement ini adalah, penomoran otomatis ketika penomoran, penomoran unix otomatis, atau nomor otomatis dari, setiap data yang kita input. Kita tinggal klik autoincrement. Untuk autoincrement ini, dia memiliki primary key, yang otomatis produkter disini. Kemudian untuk membuat origin key nya, misalnya id faku atas. kita buat input jar, dengan isinya 50. Dan disini kita buat lagi, misalnya, nama. nama. Kemudian kita save. Ini for chart. Untuk tipe data card, yang tipe karakter, kita menggunakan for chart. untuk menambahkan for origin key disini, kita tinggal klik more, dan pilih index. Klik ok. Nah disini sudah terbentuk, bahwa dia origin key, atau referensi dari, id tabel yang lain. Karena ini hanya contoh, jadi untuk tabel contoh ini, saya delete saja. Nah kemudian ada, satu lagi tabel yang belum saya jelaskan, disini ada tabel pendaftaran, tabel terakhir yang akan kita buat, di tabel pendaftaran ini, terdapat id, dengan tipe data integer, user id, yang merupakan origin key, dari tabel user, dengan tipe data integer, di fakultas id, di nado podi id, nomor pendaftaran, nama peserta, tipe data farchar, tempat lahir, tipe data farchar, tanggal lahir, tipe data date, jenis kelamin, integer, jumlah satu karakter, P atau L, kemudian ada, tabel agama, tipe data farchar, tabel nomor HP, tipe data integer, tambel alamat peserta, tipe data farchar, nama orang tua, tipe data farchar, pekerjaan orang tua, tipe data farchar, nomor HP, kena angka, berupa integer, nama sekolah, tipe data farchar, namulus, integer, ini jumlah empat, alamat sekolah, teks, foto, dan berkas, ini berupa teks, karena untuk pendefinisinya, jumlah karakternya, yang bisa kita definisikan, yang bisa saja, lebih panjang dari, yang kita definisikan, jadi kita membuatnya, dengan tipe data farchar, kemudian ada, tab 1, tab 2, dan tab 3, dengan tipe data farchar, kemudian, ada tangan pendeftaran, dengan tipe data farchar, status pendeftaran, tipe data farchar, status verifikasi, tipe data farchar, dan ada click add, dan update add, dengan tipe data, dat time, dan ada, yang sebenarnya, ini dihapus saja, untuk tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, ini nanti akan ada, akan menampung, status pendeftaran, di, 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 pendeftaran, nanti adalah, tanggal finalisasi, pendeftaran, atau status pendeftaran, adalah status pendeftaran, nanti, ini status verifikasi, saat, dua, pendeftaran, sedikas, untuk melihat, relationship, setiap tanda, kita bisa, klik, designer, disini, mungkin, mungkin, saat pembuatan tabel, teman-teman, memiliki, garis, relationship, seperti ini, ya, nanti, setelah, kita membuat, origin game-nya, teman-teman, bisa, memilih, relationship, disini, dan, menghubungkan, dari, tabel utama, ke tabel referensinya, idea, setelah, setelah, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati